Intro Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT Pada segmen sebelumnya kita sudah sampai pada sebuah pertanyaan Bagaimana agama memberikan solusi terhadap problematika manusia Problem yang kita hadapi Kita fokus kepada satu masalah tadi ya Saya sudah tekankan di awal bahwa Salah satu hal yang membuat orang menghadapi sedemikian banyak kerumitan hidup Problematika hidup adalah Menaruh agenda kehidupannya Persoalan kehidupannya Dalam satu wadah agenda Dia tidak punya segmen kehidupan gitu ya Kalau orang bahasa Indonesia dia tidak punya paragraf kehidupan Sehingga dia bisa menempatkan agenda kehidupannya Waktu per waktu gitu ya Jadi dibawah tuh semua persoalan Persoalan yang dihadapi dibawah semuanya itu Urusan rumah Urusan kantor Macem-macem itu ada disini semuanya Tidak ada segmentasi kehidupan Karena itulah rumit Ya rumit Kepalanya penuh dengan persoalan Saudaraku sekalian pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah SWT Padahal Allah sudah mengajarkan bagaimana kita mengatur Ritmu agenda kita Ya waktu demi waktu Allah SWT dalam Al-Quran Berfirman A'udzubillahiminasyaitonirojim Fa'idha qaiduaitumussolata Fadhkurullaha qiyaman Wa ku'udan wa'ala junubikum Fa'idhat maknantum fa'akimussolat Innassolata Kanat sa'alal mu'minina kitaban mawkuta Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah SWT Perhatikan di ayat terakhir ini ujungnya ya Kata Allah apa? Innassolata Kanat sa'alal mu'minina kitaban mawkuta Allah mewajibkan sholat Kepada kaum muslimin Itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang Dipenggal dengan waktu-waktu tertentu Gitu ya Sehari semalam kita menjalankan sholat Dibagi ke dalam Lima waktu Dibagi ke dalam lima waktu Tidak diborong tuh ya Subuh, zuhur, asar, maghrib, ngisah diborong tuh Tidak ada ya Kecuali dua sholat digabung Dua sholat digabung nanti dalam Sholat jamak kosor ketika ada alasan tertentu Tapi normalnya Sholat itu dilaksanakan waktu per waktu Oke ya Sehari semalam ada lima waktu Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Apa yang hendak Allah ajarkan kepada kita? Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik gitu ya Komitmen menjalankan sholat dengan baik Maka apa manfaatnya? Kita bisa mengatur ritme kehidupan sedemikian rupa Gitu ya Jadi Allah SWT itu sudah ngatur Bahwa sehari semalam itu dipenggal Kedalam lima bagian Oke ya Dipenggal ke dalam lima bagian Kita punya aktivitas tuh sholat subuh Setelah sholat subuh Kita menjalankan aktivitas kembali Oke ya Sampai pada waktu sholat zuhur Oke Kita menjalankan sholat zuhur Satu paragraf tuh Ya satu paragraf Satu episode kita selesaikan Ya kita konsentrasi dulu Kita istirahat Fokus gitu ya Ingat Allah Kemudian kita lanjut Gitu ya Lanjut lagi sampai Asar Asar jeda lagi tuh Istirahat lagi Fokus lagi Mengumpulkan konsentrasi lagi Ya Meredakan emosi Setelah itu baru kita lanjut lagi tuh Ya saudara sekalian Jadi Dengan sholat ini Kita sudah diajarkan untuk Membagi-bagi Agenda hidup kita Kedalam lima segmen itu Gitu Ada istirahat Ingat Allah dulu Gitu ya Baru kita lanjut lagi Gitu ya Kita tidak bisa bayangkan Seandainya Semuanya kita campur adukan tuh Ya persoalan di rumah Persoalan di kantor Jadi satu Kita gak pernah ganti baju tuh ya Baju di rumah Dibawa ke kantor Gak ada nuansa Di kantor Suasana di rumah Di rumah suasana di kantor Rumit hidup ini Jadi apa yang diajarkan Allah Kita diajarkan supaya Membuat segmentasi hidup Ya Ada saatnya kita di Tempat kerja Kita menyesuaikan dengan Ritme tempat kerja Ada saatnya di rumah Maka kita mengkondisikan Pikiran kita Berada di rumah Gitu ya Ada saatnya bersama orang lain Ada saatnya sendiri Gitu Nah Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua sudah dilatihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sholat itu Gitu Ustaz Tapi kenapa Hidup kita masih rumit Sudah sholat Padahal itu Nah ini yang perlu kita perbaiki Ya Mungkin kita sholat Tapi kita tidak Mengistirahatkan fikiran ini Gitu ya Tidak mengistirahatkan sama sekali Seharusnya pada saat kita sholat Gitu ya Yang empat rokaat itu Berapa menit tuh ya Lima menit tuh Katakanlah ya Saat itu kita fokus Ya Fokus kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kosong tuh pikiran Ya Tidak ada tuh ya Ini itu Persoalan dan sebagainya Kita coba lepaskan itu Pada saat takbir itu Semuanya tidak ada Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Oke ya Sulit Sangat sulit Menjaga konsentrasi Lima menit Bahwa kita sedang berada Di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang Diajarkan dalam sholat Khushu Saudaraku sekalian Karena itulah Kenapa sholat harus khushu Kita harus berlatih Ya melatih konsentrasi Fokus Berapa kali? Lima kali dalam sehari Semalam Kosong tuh pikiran ini Fokus Istirahat Ya kita cas Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa? Untuk memenggal Problematika Dan agenda-agenda hidup kita Yang banyak sekali Sehingga kita punya jeda Punya paragraf kehidupan Saudaraku sekalian Kita akan lanjutkan Setelah pesan-pesan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.